Jadi dia menggabungkan ingredients-ingredients yang ada di physical sunscreen, seperti titanium dioxide dan zinc dioxide, serta ingredients yang biasanya ada di chemical sunscreen. Expired date-nya sebenarnya masih lama, tahun 2025, tapi period after opening atau jangka waktu yang disarankan ketika pertama kali produk ini dibuka adalah selama 12 M atau 12 bulan. Mohon maaf, setelah dicek, ternyata harganya sekitar Rp3.950 per gramnya. Pribadi, harga sunscreen yang masuk ke dalam harga standar itu adalah jika harganya per mililiter atau per gramnya adalah Rp2.500 sampai dengan Rp3.500. Efeknya ketika diaplikasikan di wajah itu kayak aku ngerasain ketika aku mengaplikasiin primer lho. Nugra Henny Tanang Halo Rizana, disini Ana. Jadi di video kali ini aku pengen ngajakin kalian semua untuk nyobain sunscreen terbarunya dari Jekyll. Disini aku punya Jekyll Blur Effect UV Protector. Jadi disini aku udah pake skincare, disini aku tadi udah pake eye cream seperti biasa, dan pake pelembab. Dan yang belum aku pake adalah sunscreen. Sekalian supaya aku bisa demoin ke kalian disini penggunaan dan my first impression untuk sunscreen terbaru dari Jekyll ini. Oke, sebelum kita pake di wajah, disini aku pengen jelasin sekilas dulu mengenai klaim yang ada di Jekyll Sunscreen UV Protector ini. Karena dia disini bilangnya Hybrid Sunscreen. Jadi dia menggabungkan ingredients-ingredients yang ada di Physical Sunscreen. Seperti Titanium Dioxide dan Zinc Dioxide. Serta ingredients yang biasanya ada di Chemical Sunscreen. Jadi dia kenapa disini disebutnya Hybrid Sunscreen. Nah, disini dia juga sudah mengklaim bahwa dia SPF-nya sudah 50. Yang mana udah cukup tinggi menurut aku untuk dapat melindungi kita dari UVB. Yang sifatnya short term, mengakibatkan muka jadi lebih gelap, lebih menghitam, dan kayak rasa sensasi terbakar. Kemudian dia juga PA-nya juga udah cukup tinggi dari plus 5 standarnya. Dia udah punya plusnya 4 yang dapat melindungi kita dari UVA. Yang sifatnya lebih long term karena dapat mengakibatkan aging seperti tanda-tanda penuaan, flag-flag hitam, keriput. Selain sudah dapat melindungi kita dari UVA dan UVB, dia juga mengklaim bahwa dia juga sudah dapat melindungi kita dari paparan radiasi sinar gadget. Seperti handphone, laptop, TV, dan kawan-kawannya. Jadi sudah blue light protection. Kemudian tambahannya selain UVA, UVB protection, blue light protection, dia juga sudah dilengkapi dengan skincare. Skincare ingredients. Ini dia mengusung 3 skincare ingredients. Yang mana skincare ingredients yang dia usung adalah 2% niacinamide untuk brightening atau untuk mencerahkan. Kemudian ceramide. Yang mana ceramide itu sangat bagus untuk skin barrier. Dan yang terakhir, alpha bisa bolol yang dapat membantu membuat kulit wajah kita itu terasa sejuk, suave, segar, calm. Kemudian di packaging bagian belakangnya ini sudah lengkap cara pakai. Ingredients yang versi lengkapnya juga sudah ada di bagian belakang ini. Serta di sini ada keterangan expired date serta period after opening. Expired date-nya sudah masih lama, tahun 2025. Tapi period after opening atau jangka waktu yang disarankan ketika pertama kali produk ini dibuka adalah selama 12M atau 12 bulan. Oh iya, dari segi harga belum ya? Ini kemarin harganya... Hmm... Oke, dari segi harga. Ini kemarin aku beli dengan harga Rp158.000 dengan berat 40 gram. Yang artinya kalau dibagi per gramnya adalah sekitar Rp3.800.000. Ya, benar ya? Mohon maaf, setelah dicek ternyata harganya sekitar Rp3.950.000 per gramnya. Yang mana dengan harga per mililiter atau per gram di atas Rp3.500.000 itu menurut aku pribadi adalah harga sunscreen yang cukup mahal. Karena kalau aku pribadi, harga sunscreen yang masuk ke dalam harga standar itu adalah jika harganya per mililiter atau per gramnya adalah Rp2.500.000 sampai dengan Rp3.500.000. Kalau di bawah Rp2.500.000 menurut aku murah klasifikasinya. Sedangkan di atas Rp3.500.000 klasifikasinya menurut aku mahal. Dan karena ini dia per gramnya adalah Rp3.950.000 tadi berarti dia masuk ke klasifikasi mahal. Berbeda dengan sunscreen yang sebelumnya kemarin aku review, itu makeover masih masuk di harga standar. Terus yang terbaru lagi, Azarin, itu semuanya masih masuk di harga murah. Setelah kita bahas babi bubebo, sedikit tentang Jekyll UV Protector Hybrid Sunscreen ini, sekarang kita coba diaplikasikan di wajah. Jadi di sini dia bilangnya shake before use. Mari kita coba aplikasikan. Mari kita coba apakah dia perih kalau diaplikasikan di sekitar mata. Dan ternyata dia tidak perih ketika diaplikasikan di sekitar mata. Wow. Dipakainya super nyaman, super lembut, super ringan. Wanginya enak, tidak ada wangi yang mengganggu. Dan dia tuh kayak efeknya ketika diaplikasikan di wajah itu kayak aku ngerasain ketika aku mengaplikasiin primer loh. Mungkin memang ada ingredients di Jekyll Sunscreen Hybrid ini yang juga dimiliki oleh primer. Primer untuk ngeblur pori-pori. Makanya dia berani klaim bahwa sunscreennya dia itu blurring effect. Dan rasanya mirip banget primer emang. Oke, menurut aku dia cukup betul ngeblur pori-pori. Karena kayak partikelnya tuh super halus, super lembut. Jadi kayak masuk ke pori-pori gitu. Tapi kira-kira bikin jerawat nggak ya kalau kayak gitu? Let's see nanti karena kan aku sekarang lagi nyobain sunscreen dari ajarin kiri dan kanan. Aku mau lihat perbedaannya apa. Nanti ketika sudah selesai nyobain sunscreen dari ajarin itu, aku kayaknya bakal nyobain sunscreen dari Jekyll ini. Aku battle dengan sunscreennya makeover yang terbaru, yang Luban Defense. Mari kita lihat nanti ya. Tapi aku pengen selesainnya ngajarin dulu. Oke, sekarang kita kembali lagi fokus ke yang aku rasakan di wajah aku ketika sudah mengaplikasikan Jekyll Sunscreen ini. Enak sih. Kalau secara nyaman sih nyaman ya. Tapi kalau secara efek nggak tau. Kalau dipakai secara lebih lama gitu, misalkan 2 minggu. Makanya nanti aku pengen tes bandingin di kanan dan di kiri. 2 minggu pakai. Yang satu pakai Jekyll, yang satu pakai makeover. Kira-kira ada bedanya apa nggak? Kalau nyaman sih jelas beda. Aku lebih suka yang Jekyll ini dibandingkan makeover. Udah selesai. Nanti habis ini aku akan tunjukkan foto kalau pakai Blitz sama kalau nggak pakai Blitz di kanan dan di kiri. Kira-kira meninggalkan white case apa nggak? Tapi kalau menurut kalian belum tanpa foto pun seperti ini, kayaknya sih nggak bakal meninggalkan white case sih kalau menurut aku. But let's see. Kita lihat fotonya. Jadi gimana menurut kalian? Dari 2 foto ini meninggalkan white case nggak? Kalau menurut aku sih nggak meninggalkan white case. Oke, my final thoughts about this product. Menurut aku tadi aku udah sebutkan juga sih sebenarnya di depan. Dengan harga per mililiter yang menurut aku pribadi itu di atas Rp3.500 itu adalah harga sunscreen yang mahal, masuk kategori mahal. Tapi menurut aku ini worth to try, worth to buy. Patut dicoba. Karena emang yang aku rasakan bagus dan enak. Tapi untuk yang jangka panjang, karena ini kan first impression. Untuk yang jangka panjang nanti, my second thoughts about this product. Nanti akan kubuatkan di video terpisah. Sekalian aku battle-in dengan sunscreen dari Makeover Urban Defense. Kira-kira masih worth to buy, worth to try juga atau enggak. Oke, aku rasa itu aja video singkat dari aku mengenai review first impression dari Jekyll Blur Effect UV Protector Hybrid Sunscreen. Semoga video ini dapat membantu bagi kalian yang terutama lagi cari-cari rekomendasi sunscreen hybrid, gabungan fisikal dan chemical. Terima kasih sudah menonton video aku sampai dengan selesai. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian pengen nonton video-video aku berikutnya. See you soon!